Kita sholat di masjid dan itu sudah persis dengan arah qiblat menurut perhitungan ilmu, itu bisa. Tapi kalau sholat di rumah yang tidak pernah diukur, arah qiblatnya yang penting menghadap saja. Nah itu kalau lalu mengikuti pendapat pertama, tentu tidak sah. Orang yang sholat di rumah itu kan kadang tidak pernah diukur secara persis. Kadang kurang sedikit. Kurang sedikit itu kalau ditarik dari Indonesia ke Bekah kan sudah jauh. Bangunan Ka'bah cuma seberapa itu. Jadi bisa jauh itu, kalaupun melenceng sedikit sudah jauh. Nah itu kalau lalu mengikuti malam yang pertama, tentu sholatnya tidak sah. Secara itu tidak sah karena tidak menghadap ke bangunan Ka'bah. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ulama sepakat bahwa menghadap arah qiblat itu, menghadap arah qiblat itu, itu merupakan syarat sahnya sholat. Artinya kalau lalu tidak menghadap qiblat, itu menjadi tidak sah. Karena ini menjadi sahnya sholat. Setelah itu nanti akan timbul permasalahan dengan orang yang terkait dengan orang yang misalnya dalam perjalanan, atau orang yang lalu dalam kondisi takut. Jadi ada dua keadaan yang dikecualikannya. yang artinya boleh tidak menghadap qiblat. Itu yang pertama. Jadi yang pertama adalah ketika seseorang takut yang begitu kuat. Artinya dia misalnya takut musuh kalau menghadap ke arah qiblat misalnya. Dan musuhnya ada di arah qiblat. Atau misalnya takut terhadap binatang guas. Begitu juga khawatir dia tenggelam. Nah itu boleh tidak menghadap qiblat. Yang kedua. Yang kedua adalah orang yang sholatnya musafir yang sunnah. Di atas kendaraan. Sholat sunnah di atas kendaraan. Maka itu boleh tidak menghadap qiblat. Nah pertanyaannya kita adalah. Kalau itu sholat wajib. Jadi ini yang termasuk dikecualikan untuk tidak menghadap qiblat itu adalah. Sholat sunnah bagi orang yang berada di atas kendaraan. Nah sekarang kalau sholat wajib misalnya. Nah kalau sholat wajib itu. Maka selama orang itu masih bisa turun. Bisa turun. Artinya satu-satunya menghadap qiblat. Caranya turun. Maka harus turun. Turun untuk sholat menghadap qiblat. Kalau dia sholat wajib. Kalau bisa turun. Kalau bisa turun. Artinya kalau mobilnya mobil pribadi kan bisa turun. Turun untuk sholat dan menghadap qiblat. Tapi persoalannya ketika lalu di atas bis. Kan tidak mungkin kita mengendalikan bis. Itu tidak mungkin. Kalau di kereta masih mungkin kita menghadap qiblat. Masih mungkin. Atau misalnya di atas kapal laut. Kita masih sangat mungkin kalau di atas kapal laut itu. Asalkan kapalnya besar. Itu menghadap qiblat itu mungkin. Sekarang kalau di bis misalnya. Itu agak sulit. Sehingga boleh dia tidak menghadap qiblat. Boleh tidak menghadap qiblat. Artinya kondisinya memang kondisi darurat. Nah. Tadi ada ketentuan tidak boleh tidak menghadap qiblat dalam dua keadaan tadi. Jadi dalam kondisi dia takut. Atau dalam kondisi. Musafir. Salat sunnah. Nah. Lalu yang menjadar. Yalzimu'i sholah. Ilal qiblah. Apakah harus menghadap misalnya di. Di awal. Di awal itu menghadap qiblat. Setelah itu ikuti arah. Arah yang mengharuskan dia menghadap. Nah. Itu kalau. Madhab syafi. Di dalam qaul yang asah. Qaul yang lebih sahih. Atau Imam Ahmad di dalam qaul yang masyur. Itu. Di awal. Di awal itu wajib menghadap qiblat. Tapi kalau. Tapi kalau Imam Abu Hanifah itu boleh dari awal sudah tidak menghadap qiblat. Dari awal tidak menghadap qiblat. Jadi misalnya begini. Jadi misalnya begini. Orang itu lalu misalnya khawatir. Khawatir kecebur ke laut misalnya. Atau tenggelam misalnya. Kalau lalu menghadap qiblat. Nah itu. Kalau menurut Imam Ahmad. Di dalam qaul yang masyur. Atau Imam Syafi dalam qaul yang asah. Itu boleh dia. Dia itu harus menghadap qiblat di awal. Di awal ketitak biratul lihram. Dia menghadap qiblat. Nah selanjutnya. Boleh tidak menghadap qiblat. Tapi kalau Abu Hanifah. Dan Imam Malik. Dan salah satu pendapat dari Imam Syafi'i. Dan Imam Ahmad bin Hambal dalam satu riwayat. Itu. Boleh dari awal sudah tidak menghadap qiblat. Jadi dari awal sudah tidak menghadap qiblat. Artinya dengan demikian. Maka ya sudah begitu. Tidak memungkinkan menghadap qiblat. Tidak apa-apa menghadap qiblat. Ini kalau terkait dengan sunnah. Tapi kalau yang wajib. Salat wajib. Tetap harus diusahakan turun. Kalau bisa turun. Kalau bisa menghadap qiblat. Turun misalnya. Dari kendaraan itu. Maka turun menghadap qiblat. Tapi kalau tidak bisa. Maka satu-satunya jalan. Maka itu ya boleh tidak menghadap qiblat. Selanjutnya adalah. Amma idha absar al-bayta. Fal-fardu indahum wa'atawadjuhu. Ila aynil bayti. Walakhilafah fi dhalika. Ada pun orang yang lalu bisa melihat. Ka'bah. Artinya melihat qiblat. Maka dia wajib untuk menghadap. Kebangunan. Baytullah itu. Kebangunan Ka'bah itu. Jadi bukan kearahnya. Kalau orang itu melihat. Jadi melihat. Ka'bah. Baytullah. Maka dia. Harus persis menghadap kebangunan itu. Tidak cuma sekedar menghadap ke arah. Kepada arah qiblat. Nah ini. Ulama' sepakat semua. Mengharuskan untuk. Persis menghadap kebangunan. Kebangunan Ka'bah itu. Sedangkan. Wa'amma. Iza wabatil Ka'bah tu. Anil absar. Fakhtalafu min dhalika. Fi mawdi'ayn. Fi mawdi'ayn. Ada pun orang yang. Tidak melihat Ka'bah. Maka. Ulama' berbeda. Yang pertama. Perbedaannya itu. Apakah. Halil farduhu wa'al'aynu. Awil jihadu. Apakah. Orang itu tetap wajib. Menghadap. Kebangunan. Atau. Kebangunan. Qiblat. Kebangunan Ka'bah maksudnya. Atau hanya menghadap. Ke arahnya. Artinya kalau arahnya di barat. Ya sudah menghadap barat. Artinya. Meskipun tidak tepat. Menghadap kebangunan. Yang kedua. Pertanyaannya. Apakah. Yang wajib itu. Halil farduhu wa'al'isaba. Awil ijtihada. Apakah kefarduhannya itu. Adalah tepat ke arahnya. Atau sekedar. Ijtihad. Yang mungkin. Tepat. Nah itu. Lalu. Ulama' berbeda. Yang pertama. Terkait dengan. Apakah. Yang wajib itu. Persis. Menghadap kebangunannya. Atau ke arahnya. Maka. Fadahaba qawmun. Ila annal fardahu wa'al'aynu. Wabihi qol asyafi'i. Menurut Imam Syafi'i. Itu. Menghadap itu. Yang farduh itu. Adalah. Kebangunan. Jadi kebangunan. Meskipun orang itu. Jauh dari. Ka'bah. Dan tidak melihat. Ka'bah. Maka dia tetap harus. Persis. Menghadap. Bangunan. Daripada. Ka'bah. Ini dalam kitab matematik. Dikatakan. As-suhi indana. Anna al-wajibah. Is-suhabatu a'inil ka'bah. Yaitu wajib untuk. Tepat. Dengan. Bangunan. Ka'bah. Ini. Orang jauh dari Ka'bah. Orang yang tidak melihat Ka'bah. Yang dia maksud. Jadi. Tetap. Kata Imam Syafi'i. Tetap harus. Menghadap. Persis. Ke. Bangunan. Ka'bah itu. Ini juga pendapat. Sebagian. Madab Maliki. Dan. Sebagian daripada. Riwayat. Pendapatnya. Imam Ahmad. Sedangkan yang lain. Wadha ba'a khurun. Ila'annahu al-jihadu. Yang kedua ini pendapatnya. Yang penting menghadap ke arahnya. Bukan tepat ke bangunannya. Artinya. Kalau dari sini. Misalnya. Ke. Bangunan tiang ini. Maka harus begini. Tapi kalau ke arahnya. Yang penting ke arah sana. Meskipun tidak. Kalau diluruskan. Kalau ditarik garis lurus. Misalnya. Tidak langsung. Tepat ke bangunannya. Yang penting. Adalah arahnya. Yang penting arahnya. Artinya. Kalau arahnya barat. Persis. Misalnya. Yang penting. Sudah. Menuju arah. Barat. Meskipun. Kalau ditarik garis lurus. Itu. Ternyata. Melenceng. Dari bangunan. Ka'bah. Jadi. Ini pendapatnya. Imam. Wabihiqola Abu Hanifah. Wa Malikun wa Ahmad. Ini pendapatnya. Abu Hanifah. Imam Malik. Dan Imam Ahmad. Nah. Itu. Jadi. Ada. Ada. Dua pendapat itu. Tentu. Kalau. Ngikuti. Pendapat yang pertama. Yaitu. Pendapatnya. Imam. Syafiq. Dan sebagian pendapatnya. Imam Malik. Dan sebagian pendapatnya. Ahmad bin Hambal. Itu. Yang persis. Dengan. Dengan bangunan. Ka'bah itu. Itu. Perlu. Ketelitian. Ketelitian. Kecuali. Masjid. Yang dibangun. Kita sholat di masjid. Dan itu. Sudah persis. Dengan. Arah Qiblat. Menurut. Perhitungan. Ilmu. Menurut. Perhitungan ilmu. Nah. Itu bisa. Tapi kalau sholat di rumah. Yang. Tidak pernah diukur. Arah Qiblatnya. Yang penting menghadap saja. Nah. Itu. Kalau lalu. Ngikuti pendapat pertama. Tentu. Tidak sah. Ada sebuah masjid. Itu. Menghadap persis. Ada jalan. Menghadap ke barat. Nah. Masjidnya itu. Persis. Menghadap ke barat juga. Setelah diukur. Oleh. Seorang ahli. Alif Fala. Itu ternyata jauh. Dari arah Qiblat jauh. Jadi biasanya begini. Lalu. Mencongnya. Agak jauh. Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak ke negara mana. Itu. Kalau ditarik dari Indonesia. Sampai ke. Garis lurus. Ke Mekah. Nah. Itu tidak ketemu. nah itu sepakat para takmir masjid itu untuk merubah, karena diukur itu tidak betul, layarnya dirubah dirubah dibuatlah saf baru saf baru ditarik ditarik agak mencong memang, jadi ada tempat bagian depan itu yang tidak terpakai karena saf harus dimiringkan nah itu berjalan beberapa bulan, nampaknya lama-lama bosan juga, bosan juga miring-miring akhirnya dirubah ya kembali lagi jadi orang yang capek-capek mengukur itu ya tidak dipedulikan lagi jadi kembali lagi ke asal ke asal mengikuti jalan yang menghadap ke barat saya keyakinan orang-orang yang mengukur itu mungkin dulu dibangun berdasarkan perhitungan sudah lah menghadap barat yang penting nah sama dengan itu orang yang shalat di rumah itu kan kadang tidak pernah diukur secara persis tidak pernah diukur secara persis sehingga kadang kurang sedikit kurang sedikit itu kalau ditarik dari Indonesia kebekah kan sudah jauh sudah jauh bangunan ka'bah cuma seberapa jadi bisa jauh kalaupun melenceng sedikit sudah jauh nah itu kalau lalu mengikuti malap yang pertama tentu shalatnya tidak sah secara hukis tidak sah karena tidak menghadap ke bangunan ka'bahnya itu tapi kalau mengikuti abuani pada imam malik dia tetap sah karena sudah menghadap ke arah qiblat nah apa yang menjadi dasar perbedaan itu adalah dasar yang menjadi dasar mereka sebenarnya sama jadi firman Allah fawalli wajah kasyatral masjidil haram palingkan wajahmu atau hadapkan wajahmu itu ke syatral masjidil haram nah ini ulama memaknainya ada dua yang pertama ada yang dibuang dari kalimat syatral masjidil haram itu yaitu tentang jihad arah jadi kalau begitu maknanya itu akan begini bunyinya fawalli wajahaka jihad syatril masjidil haram jadi hadapkan wajahmu atau palingkan wajahmu menghadap ke arah masjidil haram nah kalau diartikan begitu maka yang dimaksud adalah arah masjidil haram berarti arah bangunan ka'bah yang penting kebangunannya nah itu yang menjadi dasar pendapatnya Abu Hanifah tetapi kalau yang memaknai bahwa maknanya itu sudah tidak ada yang dibuang artinya tidak ada yang ditakdir sehingga maknanya tetap fawalli wajahka syatral masjidil haram maka hadapkan wajahmu menuju ke bangunan masjidil haram sehingga tepat tepat ke bangunannya nah itu nah ulama yang pertama itu mengartikan seperti itu karena tidak ada yang di apa itu ditakdir tidak ada yang dibuang sehingga harus persis ke arah hiblah nah kira-kira kalau lalu mengikuti yang pertama itu saya yakin banyak yang salah tentu shalat yang di rumah itu kecuali shalat di masjid kalau misalnya masjid sini menurut informasi sudah pernah diukur jadi persis dengan bangunan arah kiblat menurut perhitungan ilmu tentu nah ini ini tidak ada masalah tapi kalau bapak ibu-ibu misalnya shalat di rumah itu kadang cuma sekedar ya pokoknya kira-kira menghadap lah menghadap ke arah barat itu padahal kalau ditarik ya bisa jauh sekali itu dari Indonesia ditarik ke Mekah sebuah garis lurus misalnya itu bisa jauh luar biasa nah tentu karena ada pilihan-pilihan itu tentu lebih aman kalau lalu mengatakan bahwa arahnya arahnya kiblat itu nah sebab katanya ibn ur-rus tentu memilih untuk mengatakan wajib harus ke arah kiblat itu itu tentu memberatkan harus harus kebangunan ka'bah itu tentu memberatkan sementara syariah itu wama ja'ala'alaikum minad-dini minharaj jadi Allah itu menjadikan untuk kamu agama itu itu tidak akan membawa kesulitan nah kalau lalu dipaksakan harus persis maka itu tentu akan menyulitkan kecuali ada menggunakan alat menggunakan alat lalu di dipergunakan setelah itu sholat disitu jadi kira-kira kalau mau sholat pakai apa kompas ya sekarang sudah di hp-hp android itu sudah ada kompas cuma kalau kompas itu tidak boleh ditaruh di di lantai karena ada gravitasi bumi yang akan mempengaruhi gerak kompas kalau kompas kalau kompas itu kena gravitasi bumi akan bergerak jadi harus ditaruh di atas bijak karena bergerak sedikit tentu arahnya luar biasanya jauh dari bangunan kaabah itu jadi itu yang kedua tentang apakah yang fardo itu yang wajib itu adalah berdasarkan ijtihad saja ijtihad saja bahwa itu menuju arah qiblat atau itu harus tepat ke arah qiblat jadi menurut madhab syafi apa yang fardo itu adalah kepada persis qiblat jadi langsung menuju qiblat tepat menuju bangunan kaabah itu sehingga apabila ternyata salah maka shalatnya harus diulang ternyata harus diulang karena salah karena salah kalau lalu pendapatnya itu harus tepat kepada bangunan kaabah dan pendapat yang lain mengatakan waqala kaumun layu'idu tidak perlu diulang yang penting selama itu dia sudah berusaha sudah beristihad sudah berusaha bahwa ini menuju memang ke ke arah qiblat ke arah qiblat nah itu menurut imam malik dan abu hanifa dan imam amat itu tidak apa-apa tidak perlu mengulang tetapi sunnah untuk mengulang sunnah untuk mengulang artinya boleh mengulang tetap tetapi tidak perlu diulang tetapi kalau diulang ya tidak apa-apa nah ini terkait dengan arah atau bangunannya langsung bangunannya jadi dari awal kan mandab shafi mengatakan dengan beberapa bagian dari mandab ahmad bin hambal dan juga mandab maliki itu harus tepat dengan bangunan kalau abu hanifa dari awal mengatakan itu tidak harus kebangunannya tetapi ke arahnya ke arahnya kalau kalau lalu mengikuti harus tepat itu saya kira lalu banyak yang tidak sah banyak yang harus diulang karena hanya masjid-masjid tertentu yang diukur secara tepat kalau masjid-masjid terdahulu itu yang penting kadang cuma menghadap ke barat kadang persis karena jalan ke arah barat ya sudah itu mengikuti jalan kadang nah jadi itu ulama menyampaikan seperti itu nah sekarang tentang as-salat itu sholat yang berada di dalam ka'bah di dalam ka'bah jadi bagaimana orang yang sholat di dalam ka'bah jadi yang pertama diantaranya faminhum man mana'ahu anil itlak wabihkola ibn jarir menurut ibn jarir itu sholat di dalam ka'bah di dalam bangunan ka'bah itu artinya masuk ke dalam itu tidak boleh dilarang dilarang waminhum dan diantara ulama' yang lain mengatakan man ajazahu alal itlak ada ulama' yang mengatakan ini pendapatnya imam syafi'i wabihikola abu hanifa was syafi'i pendapatnya abu hanifa dan imam syafi'i mengatakan ini boleh secara mutlak sholat di dalam ka'bah nah kalau di dalam ka'bah itu mau menghadap kemana saja boleh mau ke barat mau ke timur mau ke selatan mau ke utara mau ke pojok utara mau pojok selatan itu boleh saja karena sudah berada di dalam ka'bah berada di dalam ka'bah sudah berada di di dalam itu nah ini yang ketiga adalah pendapat jadi ulama' yang bedakan antara yang sunnah dengan yang fardu ini pendapatnya imam malik dan imam mahmad artinya kalau sholat fardu itu tidak boleh di dalam ka'bah kalau yang sunnah itu boleh saja di dalam ka'bah itu ulama' berbeda itu dalilnya seperti ini ada hadis dari Ibn Abbas mengatakan lama dakhala Rasulullah s.a.w. al-bayta da'a fi nawahihi kulliha walam yusalli hatta kharaja falamma kharaja araka'a rakataini fi kubulil ka'bah waqala hadha kiblah katanya Ibn Abbas Rasulullah itu masuk ke dalam ka'bah lalu berdoa di sudut-sudut ka'bah itu Rasulullah tidak sholat hingga Rasulullah itu keluar nah ketika berada di luar Rasulullah itu sholat menghadap kiblah dia mengatakan hadihi kiblah ini adalah kiblah artinya Rasulullah meskipun masuk ke dalam ka'bah itu tidak melakukan sholat ini yang menjadi dasar bahwa orang itu bahwa Rasulullah tidak sholat di dalam ka'bah dan sholat justru ketika berada di luar terus ada hadis yang kedua bahwa Rasulullah itu pernah masuk ke ka'bah itu bersama Usama bin Zaid bersama Usman bin Tolha bersama Bilal bin Rabah setelah masuk tinggal disitu saat keluar ada orang yang tanya kepada Bilal apa yang dikerjakan Rasulullah di dalam ka'bah itu lalu mengatakan diantara yang dikerjakan Rasulullah Rasulullah itu sholat di dalam ka'bah hadis ini kan lalu bertentangan bertentangan satu dengan yang lain bertentangan satu mengatakan Rasulullah itu tidak sholat hanya berdoa saja satunya mengatakan bahwa Rasulullah itu sholat nah lalu bagaimana memahami hadis itu kalau yang lalu menggunakan madab tarjih atau nasah mengatakan itu tinggal dikuatkan saja yang menguatkan bahwa hadis yang pertama berarti Rasulullah itu tidak sholat di dalam ka'bah nah ini yang dipakai Ibnu Jari Ratabari yang mengatakan bahwa tidak boleh sholat di dalam ka'bah karena Rasulullah tidak sholat yang menguatkan pendapat hadis yang kedua itu mengatakan ya boleh karena Rasulullah itu sholat di dalam ka'bah nah yang pendapat yang ketiga dikompromikan Rasulullah itu memang sholat di dalam ka'bah tetapi dia sholatnya sholat sunnah sehingga lalu mengatakan bahwa pendapat yang ketiga itu kalau sholat wajib itu tidak boleh yang boleh itu sholat sunnah sholat sunnah itu boleh kalau sholat sunnah kalau sholat wajib tidak boleh nah disinilah lalu cara memahami hadis itu kalau hadis itu berhubungan dengan amali rasul amaliyahnya rasul itu berbeda dengan af'al rasul ya af'al rasul dengan akwal rasul dengan ucapan rasulullah sabda rasulullah itu agak berbeda agak sulit kalau pekerjaan itu contoh misalnya tadi itu rasulullah masuk tidak sholat apakah menunjukkan bahwa sholat itu tidak wajib tidak boleh di ka'bah ketika rasulullah tidak sholat di dalam ka'bah apakah itu menunjukkan secara pasti bahwa tidak boleh sholat di dalam ka'bah kan tidak jelas bisa saja rasulullah memang tidak mau sholat di dalam itu bukan karena tidak boleh memang tidak mau misalnya tak kasuhkan sholat di dalam ka'bah tapi bukan tidak boleh begitu juga ketika orang yang sholat rasulullah sholat di dalam ka'bah itu tidak menunjukkan bahwa setiap orang yang masuk ke dalam ka'bah harus sholat itu juga tidak bisa menunjukkan seperti itu maka lalu tidak mudah memahami hadis itu tidak mudah memahami hadis itu makanya seluruh para ahlul hadis imam bukhari misalnya seorang yang ahli hadis itu tetap dia dalam fikir dia mengikuti imam syafi'i dalam fikir dia mengikuti imam syafi'i imam bukhari itu meskipun dia sebagai seorang ahli hadis nah itu kesulitan tidak mudahnya memahami hadis untuk dijadikan dasar hukum karena nanti akan banyak hadis-hadis lain tentu akan membuat seseorang itu repot makanya lalu para imam-imam yang ahlul hadis itu ada yang ada yang madhabnya madhab maliki jadi ikuti pendapatnya imam malik itu karena memang tidak mudah memahami hadis barangkali sampai disini ada yang ingin disampaikan iya 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 tidak mungkin iya 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 kalau supir disuruh berhenti cuma sampian sendiri tidak kita mau sampian mau bayar berapa jadi begini kalau di kendaraan yang bisa kita kendalikan sendiri itu ya turun kalau sholat wajib ya tapi kalau sholat sunat tadi kan boleh ya boleh dari awal tidak menghadap qiblat boleh meskipun itu sebenarnya bisa turun kalau sholat sunat misalnya sholat tahajud sampai di bis atau di kendaraan turun bisa tapi tidak turun ya tidak apa-apa misalnya tapi kalau sholat wajib maka dia turun kalau bisa turun harus turun jadi di bis misalnya pak saya sholat dulu sholat asad dulu ya sudah sholat turun tapi kalau sholat kira-kira kalau sholat ini saya ditinggalkan itu kan begitu kan ditinggalkan ya sudah sholatnya di base karena tidak mungkin ini kondisi dah terorot tidak mungkin kita lalu mengendalikan base kalau di kapal laut itu tidak sulit itu bisa karena saya berapa kali di kapal laut itu jadi bisa menghadap itu karena kita kan agak bebas tempat duduknya itu terus kalau di pesawat yang sulit kalau di pesawat kemasa mau turun itu atau misalnya kita seenaknya saja mencari arah kiblat itu kan tidak bisa karena memang tempatnya terbatas kecuali memang tempatnya agak luas sehingga kita bisa memperkirakan arah kiblat secara tepat kalau bisa berhenti tidak sah kalau yang wajib itu sekarang kalau sampian bisa bisa misalnya mendekti base turun saya mau sholat dulu tidak apa-apa tidak apa-apa tapi kalau lalu kalau turun tiba-tiba sampai ditinggalkan ini cuma mikirin orang satu sudah tinggal saja itu nanti tasnya biar kembalikan ke terminal itu tidak apa-apa itu pengalaman saya dulu naik base itu khawatir-khawatir juga jadi kalau sendirian itu tidak berani turun tidak berani tapi kalau berdua itu kita bisa dicegah oleh teman saya untuk tidak jalan karena saya masih sholat karena kadang supir itu lupa bahwa tadi ada orang yang pamit untuk sholat ya kecuali base itu sudah turun semua untuk sholat ya sudah ikut turun jangan sholat di dalam base itu turun itu kan artinya bisa dikendalikan nah kalau subuh itu kadang base kan tidak mau apa itu berhenti tidak mau berhenti karena ada base itu yang muslim yang muslim yang sholatnya bagus ada supir base itu muslim tapi kadang bolong-bolong itu ada orang itu meskipun bukan supir ya ada yang bolong-bolong itu ya ada nah itu kalau seperti itu kalau masih bisa turun bersama ya sudah turun kalau tidak tidak usah memaksakan diri itu jadi tidak 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 berdosa salatnya tetap sah karena darurat tidak 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 diulang tidak diulang tapi kata yang memalik diulang tidak apa-apa artinya tidak usah diulang tidak usah diulang biar tidak terlalu repot barangkali kalau misalnya jadi pergeseran arah kita apakah kita harus berubah posisi masjid kalau ada pergeseran arah Qiblat misalnya masjidnya biarkan saja bangunannya arahnya jadi yang dirubah misalnya begini ini kan sudah lurus persis ke Qiblat tiba-tiba arah Qiblat kok mencong begini ini dimundurkan yang sana sehingga miring miring nanti agak miring sehingga tepat ke arah Qiblat karena miring keliru sedikit saja kalau ditarik garis lurus dari Indonesia ke Mekah itu kan sudah jauh jangan jangan kena ke beberapa negara yang jauh dari arah Qiblat artinya tetap harus diusahakan untuk menghadap Qiblat tetap diusahakan artinya sudah mengikuti yang penting arah Qiblat jangan sampian motot harus persis ke arah Qiblat kalau salat di masjid darussalam tidak apa-apa motot seperti itu tapi giliran sampian di rumah rumahnya tidak pernah diukur itu rumahnya kadang memaksakan diri mengikuti apa itu keramik tidak mau keramiknya miring sedikit mengikuti arah keramik yang penting sudah lah arah barat yang penting arah barat diukur jadi sekarang di android itu ada paling tidak itu usaha kita menuju arah Qiblat itu diukur di rumah karena yang menjadi maksud saya kalau salat tahajud kalau salat wajib di masjid itu diukur menggunakan android itu itu sudah tepat sekarang jadi itu dipaskan dipaskan kira-kira seperti itu jangan pokoknya gelar sejadah menghadap arah Qiblat apalagi menghadap ke arah matahari terbenam misalnya itu masalah itu kadangkali itu tidak ibu ibu tersebut lupa tidak hanya akan tidak satu kolam begitu sampai satu berkakar dapat satu rangat kita tidak tahu sebenarnya arah Qiblat terus sholat kira-kira arah Qiblat ke itulah ke arah yang kita ada dalam hati itu nah sholat tiba-tiba ada yang beritahu sholatnya itu bukan menghadap ke arah Qiblat ubah bukan dirubah di tengah jadi dari awal lagi dari awal lalu menghadap ke arah Qiblat iya karena memang sholat itu harus dari awal menghadap Qiblat tidak boleh misalnya sholat begini sudah dapat 3 raka'at misalnya menghadap Qiblat dapat 3 raka'at sudah belok sedikit batal itu sholat batal meskipun tinggal sedikit tinggal satu raka'at batal jadi itu berhenti segera menghadap ke arah Qiblat karena apa karena berarti takbiratul ikhramnya itu tidak menghadap Qiblat nah yang diinginkan adalah seluruh dari awal dari takbiratul ikhram ke salam itu menghadap ke arah Qiblat sehingga kalau lalu sholat tidak menghadap Qiblat lalu diberitahu orang itu salah yang menghadap Qiblat itu itu Qiblat salah itu nah itu berhenti lalu takbiratul hiram lagi dan sholat menghadap Qiblat itu barangkali ibu-ibu kembali ke arah Qiblat yang tadi disampaikan ada salah satu masjid yang alatnya sudah diukur ternyata miring sudah sepakat berubah jadi miring lagi ternyata ada perubahan dikembalikan ke arah semula arah semula ini berarti tidak tepat ke arah tidak ini sholatnya bagaimana apa sah atau bidang nah dia kalau lalu memahami bahwa yang penting ke arahnya saja kalau ke arahnya itu bisa tepat bisa tidak tepat nah kalau lalu yang penting ke arahnya itu boleh yang penting ke arahnya tapi yang menjadi persoalan sebenarnya adalah sudah ada yang memberitahu secara ilmu secara ilmiah bahwa itu salah yang betul adalah yang sudah dirubah itu tapi yang dirubah kembali nah itu kalau lalu berprinsip yang penting ke arahnya ke arahnya itu masih dianggap sah tapi tentu berisiku berisiku takmir masjidnya berisiku nanti kalau lalu diadili dihadapan Allah lalu ini tidak sah ini salatnya katanya malaikat ya sudah saya kan mengikuti takmir masjid takmir masjid takmir masjid sudah dijelaskan oleh seorang yang berilmu harus menghadapi ini kok diubah lagi takmir masjid kalau betul dapat surga lebih dahulu daripada makmumnya daripada jamaahnya tapi kalau salah nanti diadili berat-berat sedikit nanti kan surganya lebih tinggi daripada jamaahnya itu barangkali itu mudah-mudahan berguna itu nasir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati